Ini adalah gawang yang ada 8 ton 8 latihan saat gue lakukan umum Rumput ya Rumputnya seperti ini Burung aja suka berlari disini Berapa ada surah-surah berlapas Ini museum Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di belakang saya adalah lapangan tur Dimana timnas Indonesia mengelar latihan Disini selama di Surabaya Seperti apa kondisinya Tadi kita juga sudah menerbangkan Dronka kondisi dari bawah Seperti ini Nah kondisi Lapangan tur Kita di Bawah pager Ini adalah Ini adalah gawang yang ada di lapangan tur Itu adalah kursi pemain Dan disana ada burung ya Ada burung peking Ini kondisi rumput yang di lapangan tur Cukup api ya Nah itu disana Nah itu disana ada kursi-kursi Kursi yang seperti ada di lapangan Dan Kita Denggara Bung Tomo ya Di lapangan Latihan Denggara Bung Tomo Itu kursi yang di Tribun ya Di Tribun dan Tribunnya dia ada di atas sana Oh Itu Tribun ya Tribun di lapangan tur lah Dan sini banyak burung ya Pagi hari ini Nah itu ada burung-burung peking ya Nah itu ya Kondisi rumputnya seperti ini Burung aja suka bertanding disini Untuk disisi Yang sebelah Gawang sebelah Sana Itu ada gawang yang disisi Bagian luar Nah itu gawang yang disisi utara Lapangan tur Rumputnya itu kelihatan ya Kotak-kotak ya Nah ini Lintasan Atletik Tor Surabaya Kelora Pancasila Dibuka Jat ini berada di sebelah Kelora Pancasila Surabaya Sebelah pas Ini museum Olahraga Dibangun 8 meya Lapangan turnya Sebelah sana Nah ini dari sini Nah ini dari sini Kaketok Ini dari sisi utara ya Sekarang bisa lihat di sisi sebelah sana Sisi selatan ya Kebalikannya yang tadi Jadi di sini Bisa ini parkirannya Parkirannya di belakang sini Timnasnya masuk dari sana Nanti Cuma sekarang gak latihan Kemarin malam Lati sini kelihatan kotak-kotak rumputnya Mbak samar-samar Harus agak jauh Lati sini kelihatan Kelihatan Halo pak Itu untuk ini terbangun di rumah itu Masih kelihatan Rumputnya Nanti sore baru Timnas pakai Oh Tim masih sore pak Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Marko Family Kali kita akan mengupdate untuk Lapangan tur Surabaya ya Dimana lapangan tur ini Timnas Indonesia Menjalani latihan perdana ya Kondisinya sekarang seperti ini Luar biasa ya Mirip seperti tadi tadi ada di Eropa Kalau kita lihat ya Kondisi lapangan tur Surabaya Ini kondisi gawang sudah terpasang Dan sana juga ada garis-garis Garis-garis lapangan dia Tertata rapi Dan kalau kita lihat juga Refleksi cahaya yang timbul di lapangan tur Cukup luar biasa ya Kondisi lapangan tur Surabaya Dimana Timnas Indonesia beberapa hari yang lalu Dia menggelar latihan disini Kelihatan Oh keren banget Nanti juga kayaknya akan latihan lagi disini Cuma kapan waktunya saya belum tahu Kapan waktunya saya belum tahu ya ini Kondisi pagi hari ini Lapangan tur seperti ini Disini juga ada gawang yang buat latihan ya Disini juga ada gawang yang buat latihan ya Sudah ada gawang utama juga sebelahnya ini Sudah sudah Kondisi lapangan tur Surabaya Kondisi lapangan tur Surabaya Kondisi lapangan tur Surabaya Cukup luar biasa ini sudah parkiran lapangan ter ya di sisi sebelah sebelah timur ya ini pasti pagi banyak dipakai untuk orang berolahraga ya kondisi lapangan Tor Surabaya ini kita coba akan turunkan sedikit kita melihat dan dekat ya kondisi rumputnya seperti apa di lapangan terlihat kondisi rumput yang ada di lapangan ter ya tempat timnas mengelar latihan ini adalah gawang yang di sisi sebelah sebelah utara kawangnya seperti ini dan kondisi rumput bisa kita perhatikan diri kondisi lapangan Tor sekarang seperti ini luar biasa kita jalan mundur ya refleksi cahaya juga sudah kelihatan jelas ya silahkan Tor ini saya juga ada kursi yang kemarin buat apa namanya tempat untuk pemain itu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hal menikmati meskipun saya kemarin malam juga kesini juga belum mendapatkan timnas sisipan sama saya ya modusnya ciamik kecil-kecil tapi cukup luar biasa mungkin singkat saja video kita di lapang antel ya nanti kalau ada timnas latihan mungkin lebih lapi mungkin kurang lebih seperti ini video di lapang antel pada pagi hari ini jangan lupa saksikan terus update-update terkini tentang hal menarik dari kota surabaya dan di marco family selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati